Welcome back to my youtube channel, ketemu lagi dengan aku Ini aku bakalan kasih tau kalian aplikasi untuk youtuber pemula Apa aja sih? Ada yang tau? Pertama yang dibutuhkan untuk youtuber pemula adalah Youtube, aplikasi youtube, pasti kalian udah tau kan? Aplikasi youtube yang udah tersedia di playstore Youtube studio Terus pasti kalian nanya, apa bedanya sih youtube sama youtube studio? Aplikasi youtube dan youtube studio itu sama guys, cuma mereka itu punya keunggulannya masing-masing Kalau aku pribadi, aplikasi youtube nya aku untuk buat upload video aja sama ngisi judul dan deskripsi Di youtube studio menurut aku pribadi itu aku gunain untuk mengganti thumbnail sama mengisi tag dan mengatur opsi lanjutan Karena kalau disitu tuh lebih rinci gitu loh guys Youtube studio itu tersedia analistik yang emang bener-bener tuh update ya menurut aku Misalkan kalian mau baca-baca komentar atau kalian mau bales-balesin komentar terus itu lebih enak di youtube studio Karena kalau di aplikasi youtube dia cenderung lebih lambat informasi masuknya Maaf ya aku lagi ngandelin cahaya matahari jadi cahayanya berubah-berubah gitu Tadi nanti putih, nanti pink, tuh ini lagi putih, nanti pink sendiri Kalian cari-cari lihat-lihat aja ya Kalian tuh lebih nyaman Misalkan kalian mau upload dimana di aplikasi youtube atau youtube studio Nah menurut pribadi aku kan kayak gitu Aku gak upload di aplikasi youtube Dan aku ganti-ganti thumbnail sama ganti-ganti aturan lain di youtube studio Setelah kalian sih mau kayak gimana Aplikasi screen recorder ini membantu banget untuk kalian yang youtuber pemula Kayak pengen bikin konten yang simple-simple aja dan gak harus makan modal banyak Kalian tinggal download aplikasi aja Terus kalian tinggal bikin tutorial-tutorial atau tips and trick Kayak gitu sih Ini apa sih PixLab dan PixArt Itu kalau untuk aku pribadi untuk membuat thumbnail menjadi lebih menarik Dan kalau di PixLab itu udah ada kayak size-nya tuh untuk youtube thumbnail Dia ada tuh size misalkan custom, youtube banner, youtube thumbnail Jadi kalian gak perlu ribet Bingung kayak size-nya gimana itu udah tersedia di PixLab Yang kalian butuhin atau aplikasi kelima itu Kain Master Sebenernya disebutnya bukan kain Master ya Yang bener itu kita nyebutnya Kine Master Mungkin menurut kalian aku nyebut Kine Master itu salah Tapi sebenernya itu yang benar guys Bukan kain Master Nyerangin kain Master dari banyak banget aplikasi edit video Karena ini cocok banget buat pemula guys Dia itu fiturnya lengkap banget Tapi mudah digunainnya Terus kalian bisa lihat aja tutorial untuk bikin video di Kine Masternya Di youtuber-youtuber lain yang udah bikin tutorialnya Pokoknya kalian harus cari tahu tentang apapun yang kalian belum tahu Buat kalian yang pengen mau jadi youtuber juga Kalian harus cepat laksanain, cepat dimulai Jangan kayak takut-takut, jangan malu Pede aja kayak sama diri kali ya Aku dari dulu sih gak pernah yang namanya takut atau malu Dibilang gimana-gimana ya sama orang Aku gak pernah peduliin omongan orang kayak gimana Mokoknya Kalau kalian pengen ngelakuin sesuatu Kalian harus mulai Jangan cuma ngomong aja guys Makin sama diri kalian sendiri Kalau kalian bisa Aku akhirin ya videonya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan kalau misalkan kalian pengen tahu tentang seputar youtube Kalian bisa tanya di kolom komentar Atau DM aku di Instagram Ada di description box di bawah Kalian udah tanya Aku nanti bikinin video Biar penjelasannya lebih jelas lagi Video ini selesai Like this video ini dulu Sekarang juga Ayo di like Terus subscribe video ini Agar channel aku lebih terkembang lagi On my next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax